Tujuan saya biar profesional gitu loh mas Karena yang namanya usaha itu Kalau gak ada profesional itu Hitungan saya Dibandingkan dengan pertanian mas Itu Modalnya besar-besar untuk pertanian Pertanian ya 35 bagian Hanya 600 perak perekor mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali para peternak Dimanapun anda berada Selamat pagi, selamat siang, sore Dan juga malam hari Kembali saya berkunjung ke kandang Kambingnya Mas Yono, Pak Yono Di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan Spesialis Toba Kalau beliau ternaknya Toba Coba kemajuannya Bagaimana sekarang Kandangnya besar Dua lokal Ternyata panen Kohenya juga ini Pak Yono Assalamualaikum Pak Yono Waalaikumsalam Gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Sehat Gimana sebaliknya Alhamdulillah Sehat juga ini Ini kegiatan sore hari Habis ngasih pakan Pak Yono Iya ngasih umpan nih Ngasih umpan Ini sekarang totalnya berapa Pak Yono Kalau total kepala itu Kalau 70 lebih Mas 70 Ya 74 lah 74 Eh 77 apa ya 77 Sama bandutnya Sampai sekarang Sudah berapa Ini Mas ya Pak ya Sudah berapa tahun ya Ini baru satu tahun Mas Baru satu tahun ya Satu tahun Ini dari Cempe ini dulu Oh yang Yang ini dari Cempe Iya dari Cempe ini Di koloni ini ya Ini dari Cempe Ini tujuan saya Untuk Dijadikan babon Mas Indukan Tapi kalau Waktu Seharusnya Kalau satu tahun itu Sudah beranak dua kali Tapi karena Masih Masih sangat Usianya Masih Muda Maka saya perpanjang Saya undur Kawinnya ini Mas Saya undur Nah sekarang ini Kalau ini sudah kawin Semua ini Yang ini sudah kawin Gitu Ini juga sudah Ini sudah Berarti posisi Bunting muda Pak Yono ya Ini sudah Sekitar Tiga minggu lah ini Tiga minggu Kalau ini hampir Satu bulanan B Itu Yang di dalam sana itu Baru saya masukkan Ada Jadi perkawinannya Di bawah sana Pak Yono ya Iya Di sana Perkawinannya di bawah itu Berapa ekor itu Yang di sana Pak Yono Kali masukkan Delapan Delapan Dan pakai pejantan Satu Iya pakai pejantan Satu Pejantan satu Domba Domba garut Pak Yono ya Iya Kalau pejantannya dua Gelut Mas Tarung gitu Pak Yono ya Iya Jadi giliran Nanti kalau sudah sampai Dua hari Saya ganti Nanti yang satu Ini kalau Sekarang yang Hasil dari Peranakan Bredingan ini Sudah Sudah ada belum Pak Yono Ada Ada Tapi Itu ya Dalam satu tahun ini Itu sisanya itu 25 ekor Mas 25 ekor Sisi Ini kan termasuk Ini Hasil Ini juga Barusan Kan Ini paling Sekitar Satu bulan Ini anakannya Dua Rata-rata Berapa Satu Aya Dulu Ini juga Ada Ini Baru Satu Bulan Ini Empat Kalau Nggak Saya Kemarin Empat Indukan Ini Sudah Tiga Bulan Ini Sudah Tiga Bulanan Itu Indukannya Yang Ada Di Bawah Itu Yang Sekarang Lagi Proses Pengawin Perkawinan Lagi Perkawinan Lagi Ini Sapian Sapian Ya Jadi Sekarang Sudah Yang Anakannya Itu Sudah Sampai Berapa Ekor Jumlah Totalnya 25 25 Ekor Itu Nah Ini Sekarang Menggunakan Hijauan Kalau Dulu Kemarin Kemarin Pernah Pake Pakan Fermentasi Pak Yono Ini Kemarin Saya Pake Fermentasi Tapi Saya Hanya Saya Gunakan Untuk Ini Supaya Saya Bisa Pull Nanam Rumput Rumput Saya Ini Jadi Setengah Hari Kan Saya Pake Apa Namanya Tenaga Saya Gunakan Untuk Tanam Rumput Ini Seperti Delapan Di Tanggul Itu 300 Meter Pake Setelah Pake Pakan Fermentasi Kemarin Jadi Banyak Banyak Waktu Luang Itu Pak Yono Untuk Nanam Rumput Untuk Nanam Rumput Tapi Sekarang Pakan Fermentasinya Itu Sudah Habis 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 Mau Cari Lagi Ini Pakai Bahan Apa Itu Pak Yono Pak Janja Jagung Sama Pak Onggok Aja Tambah Sedikit Nah Ini Kan Kambing Kambing Ini Belum Pernah Makan Pakan Fermentasi Pakan Buatan Itu Gimana Langsung Doyan Gitu Apa Perlu Dijari Pak Yono Langsung Doyan Kalau Dijari Langsung Doyan Seperti Kemarin Itu Saya Kaltung Itu 2 Juta 200 Ya 2 Juta 200 Saya Bisa Saya Pakai Selama 2 Bulan Berarti Perharinya Hitung Hanya 35 Ribu Mas Per ekor Untuk 70 Tapi Saya Hitung Yang Besar Ajalah 60 Ekor 60 Ekor Jadi Kalau Saya Hitung 60 Ekor Itu Perharinya Itu Kan 2 Juta 200 Dibagi 6 Dulu 60 Hari Berarti Ketemunya 35 Ribu Perhari Perhari 35 Ribu Dibagi 60 60 Ekor 60 Ekor Berarti Ketemunya 35 Bagina Hanya 600 Perak Per ekor Mas 600 Perak Per ekor Berarti Malah ketemunya ringan Gitu Pak Sebenarnya Sama aja Kalau kita Nyari Pakan Ngarit Misalnya Itu kan Sama aja Pakai Bensin Istilahnya Seperti 600 Perak Per ekor Tapi Tapi Kita Bisa Bisa Nyantai Bisa Ngerjain Kerjain Lainnya Lagi Jadi Kalau 35 Ribu Perhari Saya Bagi 60 Ekor Berarti Kan Ketemunya Cuman 600 Mas 600 Kalau Dinaikkan 36 Ribu 36 Ribu Dibagi 60 Berarti Kan 6 X 6 Kan 36 36 600 Perak Per ekor Terus Kalau Sekarang Pak Yono Masih Nyambi Sawah Atau Perkebunan Nggak Sekarang Pak Yono Kalau Nyawa Sedikit Mas Kalau Lebar Lepar Nggak Berani Karena Ini Kan Saya Pergunakan Apa Namanya Tujuan Saya Biar Profesional Mas Karena Yang Namanya Usaha Itu Kalau Nggak Profesional Itu Ya Pasti Ada Ini Ruginya Mas Salah Satu Pasti Ada Yang Kalah Betul Kalau Ini Memang Saya Fokuskan Ke Peternakan Karena Peternakan Itu Kalau Menurut Hitungan Saya Dibandingkan Dengan Pertanian Mas Itu Modalnya Besar Untuk Pertanian Pertanian Ya Nah Sekarang Sawah Satu Heitar Berapa Mas 400 Juta Toh 400 Juta Itu Kalau Kita Gunakan Untuk Peternakan Ini Itu Perbulannya Itu Bisa Bisa Kegasi 12 Juta Mas Betul 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 Iya Jadi Enggak Enggak Sampai 400 Juta Sekitar 150 Juta Aja Modalnya Itu Sudah Dapat Babon 100 Lah Ya 100 Sekor Itu Per Harinya Perbulannya Itu Enggak Kurang Dari 12 Juta Berarti Kedepannya Malah Pertanian Yang Yang Akan Ditinggalkan Malah Ini Jadi Mau Fokus Mau Keternak Kambing Ini Kalau Kalau Saya Punya Duit Gitu Mas Malah Langsung Kesini Tapi Kita Ini Rakit Rakit Kehulu Jadi Berangsur Mau Ngambil Bank Enggak Berani Karena Belum Ada Hasilnya Nanti Kalau Sudah Ada Ini 50 Ekor Sudah Produksi Semua Mungkin Saya Ngambil Kor Atau Apa Yang 6 Bulan 6 Bulan Bisa Pulangkan Nanti Anak 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 Bisa Untuk Bayar Betul Kalau Sekarang Rintas Saja Dulu Mungkin Kalau Tahun 2003 Akhir Ini Mungkin Saya Bisa Ngambil Kur Untuk Penambahan Modal Karena Udah Kelihatan Bayar Karena Duitnya Kemarin Masuk Kesini Untuk Beli Cempe Tadi Sama Untuk Bikin Kandang Ini Udah Habis Jadi Modal Yang Untuk Jalan Gak Ada Oke Jadi Sekarang Yang Bertahap Tapi Kan Ini Udah Kelihatan Tapi Yang Jelas Sekarang Saya Punya Modal 50 Ekor Udah Ini Udah Gede Mas Tadinya Sempe Sempe Kayak Gini Mas Tadinya Awal Pertama Modalnya Paling Gede Segini Paling Gede Paling Gede Segitu Itu Umur 6 6 Bulan Tarola 6 Bulanan Itu Paling Gede Segitu Dulunya Sekarang Kan Segini Sudah Gede Gede Kan Ini Setahun Ini Tapi Yang Kerdil 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 Dari Pemberian Pakan Fermentasi Itu Kemarin Gak Ada Ini Pak Yono Gak Ada Apa Kendala Gak Gak Ada Kendala Gak 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 Karena Gini Mas Kalau Pakai Onggo Ya Onggo Itu Kan Gak Ada Nutrisinya Sama Sekali Jadi Kalau Onggo Itu Harus Ada Campurannya Dibilang Karbohidratnya Itu Kan Karbohidratnya Sudah habis Diperos Terus Maka Harus Ada Campuran Lain Seperti Ada Jagung Kemarin Itu Dan Jagung Itu Nutrisinya Ada Kemudian Tambah Sedikit Terus Pengaplikasian Gimana Pak Yono Pemberian Hijaunya Tetap Masih Ada Karena Ini Braiding Minimal Tiga Hari Harus Dikasih Hijauan Karena Itu Serat Kalau Gak Dikasih Hijauan Bahaya Untuk Kambingnya Gak Gak Mau Beranak Majer Gemuk Kemarin Saya Berkasih Dua Bulan Gemuk Gemuk Ini Masih Ada Kelihatan Ini Paling Habis Sekar Seminggu Ini Anak Ini Satu Tiga Bulan Ini Ini Ngomong Sudah Panen Kohei Juga Ini Gimana Sudah Panen Serintil Ini Ada Pemesanan Gitu Ini Limbah Mas Jadi Kemarin Ada Temen Yang Mau Nanam Cabai Disuruh Ngarungin Katanya Mau Dibeli 10 Ribu Ini 10 Ribu Ini Mas Karung Karung Dari Sana Karung Dari Dia Tapi Masih Banyak Di Di Bawah Ini Masih Banyak Itu Separoh Masih Banyak Ini Yang Dikarung Ada Sekitaran Berapa Ratus 200 Karung 200 Karung 200 Karung Lumayan Juga Ya 200 Juta Mas Buat Beli Pakan Ferment Kamping Pakan Fermentasinya Itu Ini Kalau Di Ini Kalian Gak Boleh Mas Iya Benar Gak Boleh Gak Bisa Ini Paling Gak 15 20 Karena Ini Karung Besar Ini Karung Ayam Biasanya Karung Pupuk Pupuk Sementara Hidua Mas Orang Durung Duit Mas Nanti Kalau Untuk Bulan Puasa Ini Gimana Pak Yono Menyiasatinya Saya Bulan Puasa Ini Mau Cari Ini Mas Apa Namanya Janja Jagung Sama Itu Apa Namanya Onggo Onggo Lagi Untuk Ini Di Proses Fermentasi Lagi Gitu Jadi Kalau Gak Punya Itu Gak Bersiap Puasa Saya Nanti Ada Pulis Satu Hari Walaupun Tanamannya Sendiri Karena Cuma Sendirian Saya Mas Sendiri Ya Masih Kuat Pak Yono Ini Tapi Kalau Apa Namanya Fermentasi Mau 200 Ekon Siap Mas Lagi Mengawinkan Sini Pak Yono Ya Ini Yang Dikawinkan Tapi Yang Dikawinkan Ini Ini Pak Ya Sudah Sudah Indukan Sudah Pernah Beranak Disini Pak Yono Ya Sudah Anaknya Yang Tadi Ini Nanti Berapa 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 Hari Nanti Disini 4 4 Hari Kalau 4 Hari Sudah Positif Terjadi Perkawinan Nanti Sekitar 4 Hari Nanti Kita Lihat Nanti Yang Apa Namanya Didekati Bandot Itu Kencing Berarti Dia Sudah Kawin Tapi Kalau Didekati Masih Mau Apa Namanya Artinya Bertumbu Itu Belum Kawin Mas Jadi Tandanya Kayak Gitu Pak Itu Sama Gak Sama Kambing Jawa Itu Tanda Seperti Itu Kalau Kambing Jawa Itu Hanya Bungok Bungok Aja Mas Apa Namanya Melung Melung Apa Ngembek Terus Berarti Gak Sama Tanda Tandanya Diam Aja Mas Kalau Minta Kawin Diam Aja Koset Biasanya Ini Pacek Ini Yang Ini Garut Ini Pak Oh Iya Galak Eram Ini Ganas Ini Jadi Kacang Nyeruduk Sampai Jebol Ini 2 Yang Ini Ganas Ini Kalau Yang Pejantan Kalau Kayak Gini Sampai Harga Berapa Pak Berapa Ini Saya Beli 248 8 Juta 8 Juta Setengah Mas Loro 2 Loro Ini Karung Kacang Oke 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 Pak Yono Terima kasih Banyak Ini Sudah Berbagi Pengalaman Dan Juga Ilmu Ternak Domba Mudah Mudahan Sehat Sukses Selalu Dan Tercapai Nanti Pak Yono Amin Amin Nah Jadi Seperti Itu Kawan Kaman Peternak Semuanya Mudah Mudahan Bisa Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Dari Peternakan Dombanya Pak Yono Salam Salam Harit Tetap Semangat Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh